Intro Selamat malam pemirsa dan selamat datang kembali di BRI Liga 1 Dimana kali ini kita sudah terhubung dengan Stadion Pakansari Di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Ini adalah venue pertandingan yang akan mempertemukan dua tim Yang sama-sama mengincar tiga poin untuk terus melanjutkan langkahnya di pekan-pekan akhir BRI Liga 1 musim ini Dimana tuan rumah kali ini Versi Cabo 14 Namun sebelum kita saksikan ini adalah starting line up dari Versi Cabo 1973 Luca ataupun Lucas Gama kembali menjadi sosok yang cukup vital di lini pertahanan bersama Versi Cabo Dengan starting line up dari Barito Putra Dimana Joko Ribowo akan menjadi pemain terakhir di bawah Mister Gawang Ya Kiko babak pertama telah dimulai pemirsa Saya Bambang Hariri akan memandu jalannya lagah Dengan jersey hijau-hijau-hijau adalah tuan rumah Versi Cabo 1973 Sedangkan dengan jersey kuning-kuning-kuning adalah tim tamu Barito Putra Selamat menyaksikan pada semua nyisir kali ini Coba mencari sudut passing pada Rian Kurnia Rian Kurnia umpan tarik dan hampir saja Jadi gol pertama Beruntung ada pemain bernama Muhammad Firly Dari Barito Putra yang mampu menghalang Kita saksikan Sebuah umpan mendatar Habisannya Manahati Lestusen Rian Kurnia tadi berduel Bola jatuh di kaki Pedro Henrique Pedro Henrique Sebuah tedangan yang masih tinggi Kita saksikan Ada upaya percobaan dengan kaki kiri Ya kita saksikan Tampaknya Dimas Derajat Begitu diberikan keluasan untuk bergerak di lini depan Versi Cabo Kali ini ada upayaan di set Gol tercipta pemirsa Tendangan yang cukup jauh Dan tidak terhadang Dan gagal Dijangkau juga oleh Joko Ribowo Dan ini membuat Versi Cabo 1973 Baik dilakukan oleh Rian Kurnia Bola kirimkan kepada Dimas Derajat Yang sudah menunggu di depan Dan upaya counter attack Bruno Dybal kali ini Kerjasama terlalu dalam Sayang sekali Sama kali ini dengan Mike Oth Sebuah pergerakan dari pemain asal Vilvina ini Mike Oth Terus Mike Oth Oh berbahaya Hampir saja menjadi sebuah goal Buru diri Namun beruntung kali ini Sebuah sapuan Demang tenang at sudut Rizky bola sudah dilakukan pemirsa Ada bola bebas Renan Alves Dan Gustavo Tukantin Ada block dari Syahrul Lasinari Ini dia Sebuah bola liat tadi Habis saja bisa dimaksimalkan oleh Renan Untung ada Rizky Fora Sudah angkat Sebuah sudulan Kali ini Barito Putra Kagal menyamakan kedudukan Dimana Yuswato Aditya Bola yang justru gagal Dia kuasai Rian Kurnia Kali ini kerjasama Rian Kurnia Rian Kurnia Goal Setopak pertama Umpan 1-2 Dengan Dimas Rajat Mampu diselesaikan Dengan sangat fantastis Yang berat 73 Unggul 2-0 Kali ini Kembali pemirsa Kali ini cukup berani Syahrul Lasinari Dalam menguasai bola Justru ada sebuah peluang Gustavo Tukantin Mampu memanfaatkan Sebuah kesalahan Dari Syahrul Lasinari Kita saksikan Syahrul Lasinari Terlalu berani dalam menguasai bola Bola dicuri oleh Axel Bola liar Dimanfaatkan dengan Sejadi 2-1 Barito tertinggal 23 pemirsa melalui Luki Kerjasama dengan Pedro 4-1-2 Kembali Pedro Henrique Uh Hampir saja bisa mencetak gol ketiga Bagi Persikabo Namun Ada aksi Dari ini Ya first time shoot Dari Pedro Main dari Barito Putra Sudah menunggu Di dalam kotak penalti Axel Sebuah sundulan Oh One hand shift Meskipun Nampaknya Wasit Telah Memutuskan Tidak ada juga Ya peluid panjang Babak pertama Telah ditiup oleh Wasit Abdullah Yang menandakan Selesai Pertandingan Di paru pertama Malam hari ini Dimana tim Tuan Rumah Persikabo Dan kick off Bapak kedua telah dimulai Saya Bambang hariri akan kembali memandu jalannya laga Bagi anda yang baru bergabung dengan jersey hijau 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 adalah tim Tuan Rumah Persikabo 1973 Dengan dengan Jesse Kuning 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 Adalah Barito Putra Melakukan running with the ball pada Dimas Derajat Dimas Derajat ada pergerakan dari Lukau Bruno Dibal Terlalu tinggi pemirsa Terlalu tinggi pemirsa Sayang sekali Dan pergerakan dari Rian Kurnia Rian Kurnia kali ini Oh cukup baik Rian Kurnia Menerobot Rian Kurnia Dan masih bisa dimentahkan Kaliano Dan ini adalah Cuplikan dari Ruang Rian Kurnia Agak skapa Gerakannya cukup baik Namun kali ini terbaca Dimas Derajat Oh cukup baik Pedro Henrique Gol Kembali Laskar Panjajaran Mampu Kerjasama Segitiga yang sangat baik Dituntaskan dengan First time shoot Dari Pedro Henrique Yang mampu mencetak gol Kedelapannya Di BNI Liga 1 musim ini Luar biasa Tiga pemain dilewati oleh Lukas Gama Umpan kepada Dimas Derajat Dimas Kepada Rian Kurnia Rian Rian Kurnia Terlalu memaksakan Pemirsa Salang oleh Lukas Gama Dimas Derajat Menemukan Rian Kurnia Di posisi yang Dimana kartu merah Didapatkan oleh Excel Kali ini Rian Kurnia Sebuah first touch Yang sangat baik Rian Kurnia Dan Miss Dimas Derajat Kita saksikan Sebuah sentuhan pertama Yang sangat baik Rian Kurnia Umpan tarik Kepada Dimas Derajat Namun Tiga tim terbawah Secara Perolehan poin Tapi tentu Ini dia kesempatan Oh Aditya Putra Dewa Tendangannya masih di atas Mister Gawang Ini dari pemain Berposisi Fullback kiri Belum bisa Renan Alves Cari sudut tembak Bayu Pradana Bayu Pradana Masih Nyamping Meskipun Upaya sudah cukup Berbahaya Ya tidak ada sentuhan Silvio kali ini Silvio Juninho Kesempatan Silvio Juninho Wow Hampir saja Kita saksikan Tendangan yang menyusur tanah Pak Aksis Sudah angkat Bruno Dibal Oh sebuah Bola yang Coba dijauhkan Kali ini Tendangan jarak jauh Masih memendur Pedro Henrique Dan justru Membelokan Arah bola Silvio Juninho Dua melawan Empat Masih Silvio Masih Silvio Di dalam kotak Masih sedikit Terlalu memaksakan Sempatan kali ini Oh Dedy Hartono Crossingnya Tidak terlalu Cermat Renan Alves Masih Cukup tinggi Namun saya mencatat Renan Alves Di laga kali ini Sudah kisahnya Enam Percobaan Tembakan kegawang Tadi oleh Bruno Dibal Menyisahkan Perang Sokoy Di belakang Perang Sokoy Dan aksi dari Perang Sokoy tadi Menutup pertandingan Pada malam hari ini Skor akhir Persikabos 1973 Unggul 31 Atas Bariton Putra Terima kasih telah menonton